Caleg DPRD di Bondowoso jual ginjal untuk biaya kampanye, istri dan anak sudah setuju. Seorang calon anggota legislatif, Caleg, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Bondowoso, Jawa Timur bernama Arvin Dewi Sudantorela menjual ginjalnya untuk biaya kampanye. Politisi Partai Amanat Nasional, PAN, tersebut membuat surat tertulis dan menawarkan ginjalnya kepada orang yang mau membeli. Arvin mengaku biaya kampanye pemilihan legislatif, PLEG, membutuhkan biaya cukup besar, sedangkan dirinya tidak memiliki uang. Kebutuhan sangat besar sekali. Terutama yang banyak seperti bansos dan kegiatan yang melibatkan masyarakat, ungkapnya, Selasa, 16 Januari 2024, dikutip dari tribunjatim.com. Menurut Arvin masyarakat memilih caleg berdasarkan besaran uang yang diberikan. Masyarakat banyak krisis kepercayaan dengan wakil rakyat. Setiap saya soan, berkunjung, ke rumah warga, selalu ditanya Wani Piro, berani berapa, tuturnya. Pria asal Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso tersebut maju di Dapil 1 Bondowoso. Ia belum dapat mengungkapkan besaran biaya kampanye untuk dapat terpilih menjadi anggota DPRD. Kalau kebutuhannya dana kampanye, Brad mau mengungkapkan. Nanti disangka mau mempermainkan dan cari-cari kesempatan, sambungnya. Ervin membandingkan biaya kampanye dirinya dengan teman yang pernah maju pilek tahun 2019. Teman Ervin yang saat itu tidak terpilih menjadi anggota Dewan menghabiskan biaya kampanye sebesar 2 miliar rupiah. Kadang tim ses juga butuh uang bensin dan transport, satu orang ada 200 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Karena tahun 2019, teman saya ada yang tidak jadi juga dengan dana 2 rupiah miliaran, imbuhnya. Menjual ginjal bukan cara Ervin untuk menjadi viral, melainkan bentuk pengorbanannya untuk kepentingan masyarakat. Supaya saya lebih amanah lagi saat terpilih jadi caleg dengan sisa umur hidup saya. Ini bukan untuk kepentingan pribadi.